Intro Selamat datang kembali di channel Japa Grafis Saya doakan sehat selalu Kali ini kita akan membuat Cinematic Digital Chris di CapCut Buka CapCut Buka CapCut versi desktop Atau bisa juga menggunakan CapCut versi mobile Kemudian pilih import Untuk bahan ini kalian bisa mendownload di deskripsi Kita masukkan bahannya Kemudian kita letakkan ke timeline Sekarang kita akan membuat text Kita masukkan text Untuk durasi text disini kita buat 5 detik Kalian bisa merubah untuk textnya atau kalimatnya Kita tuliskan Cinematic Kemudian untuk jenis font disini saya akan menggunakan font bebas Untuk size nya jadikan 20 Kemudian untuk spasinya disini saya jadikan 3 Kemudian kita pilih efek Disini kita akan membuat warna neon Kita pilih yang efek neon Yang ini Kemudian pilih di basic lagi Disini kalian bisa merubah untuk warnanya Sesuaikan saja pada proyek kalian Kita gunakan warna biru Kemudian pilih animation Pilih yang zoom in Kemudian untuk durasi Kita jadikan 5 second Atau 5 detik Sekarang kita akan membuat feed out Untuk text nya Letakkan timeline di detik keempat Kemudian cari opacity Aktifkan keyframe opacity Di 100% Kemudian letakkan di 5 detik Ubah menjadi 0% Jadi untuk text dia menghilang Sekarang kita tinggal copy saja Kita klik kanan Copy Kemudian klik kanan lagi Paste Dan rubah untuk text nya Kemudian paste kan lagi Rubah text nya Atau kalimat nya Disini kita hanya membuat 5 slide Jadi sisanya ini kita hapus saja Pilih video background Kemudian kita hapus sisanya Sekarang kita tinggal menambahkan efek glitch pada text Pilih menu efek Pilih menu efek Kemudian kita cari efek glitch Disini ada banyak macam efek glitch Kalian bisa memasukkan semuanya Atau bisa juga memasukkan sebagian Pilih saja sesuai pada project kalian Caranya seperti ini kita masukkan Kemudian kita kecilkan untuk durasi nya Kemudian pilih semua efek glitch Kemudian klik kanan Pilih group Kita akan mengduplikat atau mengkopi Kita paste Untuk yang kedua ini kita letakkan diatasnya Jadi semakin banyak efek glitch Nanti hasilnya akan semakin bagus Disini kita pilih semua efek glitch Kemudian klik kanan lagi Pilih group Kita paste Tekan di Sebelahnya Letakkan diatas text yang kedua Kemudian disini sama Kita paste Tekan lagi Kita Ini masih berantakan Kita undo dulu Kita letakkan disini Kemudian paste Letakkan diatas text yang ketiga Dan seterusnya Kemudian disini Kita pilih efek glitch Dan layer text Kemudian klik kanan Pilih create component clip Yang kedua ini juga Ini fungsinya agar dia tidak mencampur dengan video background Jadi yang ada efek glitch hanya layer text Terakhir kita tambahkan lagi untuk efek glow Kita pilih lens Kemudian cari add ke glow Kita panjangkan saja durasinya Sekarang kita putar hasilnya Untuk audio kalian bisa mendownload di deskripsi Jika sudah kalian bisa pilih menu export Otomatis akan tersimpan di komputer atau di hp kalian Demikian tutorial kita kali ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton!